Intro Arief Sopir Bung Karno Kisah persahabatan seorang sopir taksi dengan Presiden Republik Indonesia Ditulis oleh Hendy Johari Dilansir dari historia.id Intro Di luar politisi, toko pergerakan dan pengusaha Mungkin hanya Arief, orang terdekat dari Presiden Soekarno Sebagai sopir pribadi Bung Karno Arief terlihat tidak pernah merasa canggung Jika berhadapan dengan sang Presiden Dalam situasi apapun Kedekatan itu terlihat nyata Jika keduanya sedang terlibat suatu pembicaraan Dalam buku kesaksian tentang Bung Karno 1945-1967 Mangil berkisah Pada sekira akhir 1945 Bung Karno mengunjungi Garut Dan berpidato di lapangan Cisurupan Begitu selesai Bung Karno langsung menaiki mobilnya Namun tetiba turun kembali Karena didapatinya Arief belum ada di belakang setir Dia lantas menyuruh beberapa ajudannya Untuk mencari Arief Beberapa menit kemudian Arief datang diiringi para ajudan Dengan tenang dia kemudian masuk ke bagian depan mobil Dan setelah semua rombongan berada di dalam mobil Arief pun berlahan menjalankan kendaraan tersebut Arief kau dari mana saja Begitu Bung Karno Alih-alih merasa gugup Dengan tenang Arief menjawab pertanyaan sang Presiden Dari ngopi tuan Habis mulai pagi saya belum minum kopi Ajudan tidak ngurusi saya Dan saya kalau belum ngopi Bisa ngantuk di jalan Dan bisa kecelakaan Di dalam mobil Saya yang bertanggung jawab sama tuan Bukan pengawal Pengawalkan bertanggung jawab Kalau ada bahaya serangan Itu baru tugas pengawal Mendapat jawaban panjang lebar dari Arief Bung Karno pun diam seribu bahasa Namun sesampai di Jakarta Bung Karno secara tenggas memerintahkan kepada para Ajudan Untuk selalu memperhatikan semua sopir yang mengikuti konvoy Dalam perjalanan lain Bung Karno merasa terganggu Dengan suara berisik yang berasal dari badan mobil Padahal semua orang tahu Jika sebuah mobil dinaiki oleh Bung Karno Maka tidak boleh sama sekali ada suara berisik Sang Presiden bisa ngomel-ngomel Arief memang tidak satu atau dua tahun mengenal Bung Karno Dia sudah bergaul rapat dengan si Bung Sejak dirinya masih berprofesi sebagai sopir taksi pada 1930-an di Batavia Bahkan bisa dikatakan Taksi yang dikemudikan Arief adalah langganan Bung Karno Jika dirinya tengah berkunjung ke Gang Kenari Kediamannya tokoh pergerakan asal Tanah Betawi Husni Tamrin Awal-awal mengantarkan Bung Karno ke Gang Kenari Arief tadinya mengira Si Bung adalah seorang sinyo yang sedang berkunjung ke rumah pacarnya Namun lambat laun dia tahu Bahwa tujuan langganannya itu ke Gang Kenari Adalah untuk menjumpai Husni Tamrin Begitu seringnya Bung Karno menggunakan jasa Arief Hingga muncul keakrapan di antara keduanya Tak jarang sepanjang perjalanan stasiun Gambir Gang Kenari Bung Karno bercerita tentang situasi politik terkini Dan betapa tamaknya kekuasaan kolonial Mengeksploitasi Tanah Hindia Di sepanjang perjalanan itu pula Arief yang lugu Jadi mengenal apa itu Marhanisme Kejamnya kapitalisme Dan bengisnya imperialisme Juga soal betapa perlunya orang-orang Hindia bangkit Menjadi bangsa yang merdeka Dan tak terasa Taksi sudah mencapai Gang Kenari Pintu mobil dibuka Dan Bung Karno pun keluar Dia kemudian menjulurkan sebagian kepalanya ke dalam mobil Lewat kaca cendela depan Sambil tersenyum dia berkata Trif biasa Ngutang dulu ya Gak apa-apa Bung Pagi sekali Arief sudah menyusuri jalanan Batavia yang masih sepi Bukan menuju stasiun Gambir tempat dia biasa manggal Tapi langsung ke Gang Kenari Namun betapa terkejutnya Arief Saat sampai di sana Orang-orang membicarakan penangkapan langganannya itu Malam tadi oleh polisi Entah mengapa Mendengar berita itu Arief merasa sedih Ketika dia sibuk mencari rezeki untuk kepentingan perut sendiri Seorang pejuang Yang memperjuangkan nasib bangsanya Harus meringkuk di dalam penjara Demikian Arief merenung Sejak itu Arief tak pernah lagi bertemu dengan Soekarno Dari selantingan berita Dia mendengar Pemuda tampan yang dikaguminya itu Sudah meninggalkan tanah Jawa Ya Gubernur Jenderal B.C. Diyong Tanpa ampun membuang sahabatnya itu ke tanah Ende di Pulau Flores Demi membuat Hindia Belanda tidak berisik oleh celotehannya di atas podium Beberapa tahun kemudian Suatu malam ketika militer Jepang baru saja berkuasa Seorang lelaki jangkung datang ke rumahnya Di depan pintu dia tersenyum lebar Sambil menyorongkan tangannya ke arah Arief Arief baru sadar bahwa itu adalah Soekarno Dengan gembira Dipeluknya lelaki yang usianya tak begitu jauh dari dirinya itu Soekarno hanya tertawa Soekarno lantas secara singkat mengisahkan cerita hidupnya Selama menghilang dari tanah Jawa Tak lupa Dia pun melunasi seluruh utang-utangnya kepada Arief Singkat cerita Arief menyanggupi ajakan sahabat lamanya itu Dia kemudian menjadi sopir pribadi Bung Karno Dan ikut terlibat dalam arus revolusi bangsanya Termasuk saat dia menyediakan sebatang bambu Untuk mengerek bendera merah putih Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan Pada 17 Agustus 1945 Sejak itulah Arief tak pernah berpisah lagi dengan si Bung Suka duka dilaluinya bersama-sama Hingga pada 1960 Dia menyatakan kepada sahabatnya itu Bahwa dirinya tidak sanggup menyopir lagi Sebagai bentuk rasa terima kasih Presiden Soekarno Kemudian menghadiahi Arief untuk pergi haji Demikianlah sejumput kisah Arief Sopir pribadi Sekaligus sahabat setia Bung Karno Assalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual